Sanksi FIFA bukan bencana Skandal besar ternyata tidak membuat FIFA merasa kehilangan legalitas dan kredibilitas FIFA bahkan berupaya menunjukkan betapa seluruh aktivitas sepak bola Dimanapun tidak boleh berjalan tanpa restu hidup organisasi sepak bola dunia itu FIFA tanpa segan-segan mengeluarkan sanksi bagi negara-negara anggota yang dinilai tidak patuh terhadap aturan FIFA Sanksi terbaru dikeluarkan FIFA pekan lalu Selesai menggelar pertemuan darurat Komite Eksekutif di Zurich, Swiss, Sabtu 30 Mei lalu FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia karena mereka menganggap ada intervensi pemerintah Sekretaris Jenderal FIFA, Jeremy Falkelah yang menekan surat pemberian sanksi itu dan mengabarkannya kepada Sekjen PSSI Aswan Karim Melalui sanksi itu, FIFA melarang organisasi sepak bola Indonesia, PSSI, untuk bertanding dalam berbagai turnamen internasional Tidak hanya itu, dengan jatuhnya sanksi FIFA terhadap Indonesia tersebut PSSI tidak diperkenankan menerima berbagai macam bentuk bantuan dari FIFA dan konfederasi sepak bola Asia Bentuk-bentuk bantuan yang tidak diperkenankan diterima Indonesia itu meliputi bantuan dana, program, dan kursus Larangan untuk menerima bantuan itu baru dihentikan jika syarat-syarat yang ditetapkan FIFA sudah dipenuhi Indonesia Sangsi FIFA itu tentu menjadi sebuah kukulan tersendiri bagi persepak bolaan nasional Kita sangat peringatin dan ikut menyesalkan diterimanya sangsi dari FIFA tersebut Tanpa sangsi dari FIFA pun, sesungguhnya persoalan dalam dunia persepak bolaan kita sudah sangat berat Selama puluhan tahun, berbagai persoalan yang membelembu sepak bola kita belum dapat diselesaikan dengan tuntas Hal itu tercermin pada buruknya prestasi sepak bola kita di level internasional dari waktu ke waktu Akan tetapi, sangsi sudah dijatuhkan FIFA Kita tentu harus realistis dan menjalani sangsi yang telah dijatuhkan tersebut, suka atau tidak suka Untuk menghadapi sangsi tersebut, kita pun sependapat dengan sikap kementerian pemuda dan olahraga Yakni, tidak perlu terlalu meratapi jatuhnya sangsi Pertama, karena sangsi FIFA itu tidak serta-merta mematikan seluruh aktivitas persepak bolaan kita FIFA misalnya masih mengizinkan Indonesia untuk mengikuti turnamen internasional di level Asia Tenggara Khususnya bagi tim U23 Tim U23 kita tetap diberi kesempatan untuk dapat berlaga di SEA Games Singapura Kedua, seluruh aktivitas di dalam negeri masih tetap bisa diselenggarakan Tendak di kompetisi tersebut tidak diakui FIFA Artinya, aktivitas klub dan seluruh event sepak bola masih bisa berlangsung Sehingga denyut ekonomi dan sisi hiburan bagi rakyat tetap bisa berjalan Di sisi lain, pemerintah melalui Kemenpora juga sedang berupaya memperbaiki iklim persepak bolaan kita Melalui keputusan Kemenpora yang membekukan PSSI dan membentuk tim transisi Kita melihat sesungguhnya upaya perbaikan tengah dijalankan Karena itu, kita mendorong agar sangsi FIFA itu tidak dianggap sebagai bencana Bahkan bisa jadi ia berkah untuk membenahi persepak bolaan nasional Kita ingin sangsi FIFA itu menjadi momentum pembenahan tata kelola organisasi Itu penting agar saat sangsi itu kelak dicabut kembali PSSI mampu menghasilkan prestasi yang tidak lagi memalukan